11 Usaha Online Rumahan Tanpa Modal Tahun 2020, Untung Melimpah Usaha online kini semakin mudah dilakukan orang. Modal yang minim, pilihan bisnis yang banyak menjadi alasannya, bingung mau usaha online apa, berikut beberapa inspirasi yang bisa Anda jadikan referensi. Zaman dan teknologi yang semakin berkembang membuat pelaku usaha online semakin banyak. Kenapa bisnis online semakin diminati? Ada beberapa hal sebenarnya yang menjadi alasan, yaitu, bisa dilakukan di mana saja, bermodal kecil, dijamin menguntungkan, percaya atau tidak Anda bisa mendapatkan keuntungan 3 kali lipat atau bahkan lebih. Lantas bagaimana cara menjadi pengusaha online? Simpel saja sebenarnya, sebelumnya Anda hanya butuh, kemauan, koneksi internet, bisnis online ini juga tak mengharuskan Anda pergi kemana-mana. Dengan kata lain, ada banyak usaha online yang bisa dilakukan di rumah. Siapa yang tak mau, diam di rumah, nyalakan internet, dan dapat penghasilan besar. Ini dia yang namanya kerja satai. Coba deh pilih salah satu ide bisnis online tanpa modal berikut ini. 11 Rekomendasi Usaha Online Tanpa Modal Tahun 2020 1. Reseller atau Drop Siper Apa itu reseller atau drop siper? Sederhananya, reseller adalah seseorang yang menjual produk orang lain. Kemudian, drop siper adalah seseorang yang menjual barang orang lain. Namun, menggunakan nama pribadinya. Bila ada yang bertanya usaha online apa yang paling laris, bisa dibilang ini adalah pilihan yang paling diminati dan mudah dilakukan. Anda tak perlu repot memikirkan konsep bisnis atau bahkan membuat produk. Cukup lakukan ini. Temukan barang yang akan dijual. Buat akun di situs penjualan. Buat akun media sosial. Promosikan produk yang Anda jual. 2. Blogger Nah, bisnis online ini cocok untuk Anda yang sangat suka bercerita. Kalau tadinya Anda suka bercerita di bisnis diari, ini saatnya beralih pakai internet. Anda bisa membuat sendiri blog atau bahkan website khusus. Percaya atau tidak, bisnis rumahan yang satu ini sangat menguntungkan. Kok bisa? Kan hanya nulis-nulis. Eits, jangan salah. Anda bisa mendapatkan banyak uang hanya dengan menulis. Ketika memiliki blog sendiri, Anda bisa memasang iklan online melalui Google AdSense atau menjual jasa review. Tentunya kedua hal di atas bisa Anda lakukan kalau umur blog sudah lama dan aktif diisi oleh beragam konten. Selanjutnya, Anda bisa memasang iklan menggunakan Google AdSense. Pabila awalnya ditolak, jangan menyerah untuk mencobanya lagi. Bingung memulainya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan konsep blog tersebut. Kira-kira topik apa saja yang akan Anda tulis. Tentunya semakin banyak blog, maka akan semakin menguntungkan. Jangan lupa untuk terus pantau dan update ya. 3. Penulis Lepas Tak sabar menunggu blog ramai pengunjung. Kalau begitu, Anda bisa menjadi seorang penulis lepas. Usaha online yang satu ini terbilang cukup populer. Loh, kenapa? Kini sudah banyak situs-situs baru dan tentunya membutuhkan banyak konten artikel. Artikel-artikel ini dibutuhkan untuk membuat situs tersebut mudah ditemukan di mesin pencarian internet. Meski dianggap mudah, nyatanya tak semua orang bisa membuat konten tulisan dengan baik. Sayangnya, tak semua orang membayar seorang penulis lepas dengan bayaran yang tinggi. Pabila Anda masih pemula, sangat wajar jika dibayar dengan nominal rendah. Namun, kalau Anda sudah ahli di bidangnya, uang ratusan ribu rupiah per artikel pun bisa masuk kantong. Perlu Anda ketahui, artikel berbahasa Inggris akan dibayar lebih mahal dibanding artikel berbahasa Indonesia. Semakin panjang artikelnya, maka bayaran yang didapat pun akan semakin besar. Sebagai permulaan, Anda bisa membuat akun di beberapa situs-situs bagi para pekerja lepas freelancer. Oh, iya, Anda juga sebaiknya melampirkan beberapa contoh tulisan saat menawarkan diri sebagai penulis lepas. Ini akan memudahkan calon klien dalam mempertimbangkan dan Anda pun jadi memiliki nilai jual tambahan. 4. Penerjemah Banyak perusahaan yang butuh seseorang dengan kemampuan berbahasa asing. Ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan asing. Oleh karena itu, banyak dokumen yang perlu diterjemahkan. Faktanya, banyak perusahaan tak memiliki penerjemah full-time. Tentu inilah peluang Anda. Sebagai penerjemah pemula, Anda bisa mencari proyek-proyek kecil di internet. Atau, Anda bisa menawarkan jasa terlebih dahulu kepada teman atau kerabat. Setidaknya ini bisa menjadi bahan portfolio di kemudian hari. 5. Jasa Desain Grafis Anda punya kemampuan mendesain. Yuk, dimanfaatkan. Perkembangan zaman juga membuat banyak pihak yang membutuhkan jasa desain grafis. Khusus bagi Anda yang masih pemula, teruslah berlatih untuk mendesain untuk meningkatkan kualitas dan menambah portfolio. Bisnis online tanpa modal ini memang bisa Anda lakukan di rumah. Jangan dianggap sepele. Sebuah desain bisa sangat mahal. Apalagi jika Anda sudah menjadi seorang desainer profesional. 6. Fotografi Kalau Anda punya hobi fotografi, cobalah untuk lebih tekun berlatih. Memfoto sebuah objek memang bisa dilakukan oleh semua orang. Namun, tak semua orang bisa mengambil gambar dengan angel yang bagus. Kalau Anda punya hobi fotografi, latihlah terus. Tak perlu menggunakan kamera yang mahal. Anda bisa memulainya menggunakan kamera sederhana. Hal terpenting, Anda tahu dan paham mengenai teknik-tekniknya. Saat hasil foto Anda sudah bagus, maka bisa dijual dan tentunya menghasilkan. Apalagi kalau Anda juga bisa mengedit gambar hanya untuk mempertegas warna foto. 7. Admin Media Sosial Nah, kalau yang satu ini sangat berhubungan dengan perkembangan zaman. Seperti yang kita tahu, hampir semua orang memiliki akun media sosial. Bahkan, satu orang bisa memiliki beberapa akun. Peluang inilah yang dilirik oleh para perusahaan. Pengembangan bisnis melalui media sosial punik yang bencar dilakukan. Oleh karena itu, kini admin sosial media menjadi salah satu profesi yang terus berkembang. Tak hanya full-time, pekerjaan ini juga bisa dikerjakan secara freelance. Jadi, pekerjaan ini bisa dilakukan di mana saja, termasuk di rumah. 8. Vlogger Profesional Sebelum membahas lebih jauh, Anda harus tahu dulu apa itu vlog. Vlog adalah singkatan dari video vlog. Jadi, isinya mirip-mirip seperti vlog, namun dikemas dalam bentuk video. Anda bisa membuat beragam video ulasan, mulai dari kehidupan pribadi, kuliner, traveling, dan lain sebagainya. Kalau yang satu ini nampaknya sedang banyak dilakukan oleh generasi milenial. Tahukah Anda, pekerjaan sebagai vlogger nyatanya sangat menguntungkan, bro? Ini karena tak punya kamera terbaik. Jangan khawatir, Anda bisa memulainya menggunakan kamera handphone. Selanjutnya, Anda perlu, percaya diri, kreatif, punya kemampuan memedit. Ya, gunakanlah efek-efek unik. 9. Jasa Pembuatan Website Online Perkembangan zaman membuat banyak perusahaan yang butuh memiliki website. Ini keuntungan website bagi perusahaan. Merepresentasikan perusahaan. Memperkenalkan produk, adanya website dengan tampilan profesional pun membuat perusahaan jadi semakin berpercaya. Nah, fenomena ini bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Kalau Anda memiliki kemampuan untuk membuat website, maka lakukanlah. Ada banyak peluangnya, mulai dari usaha mengengah ke bawah. 10. Tutor Online Belajar bisa dilakukan di mana saja dan memalui media apapun. Setuju. Ini banyak orang yang membuat konten-konten video, konten-konten audio, seminar online. Umumnya konten-konten tersebut berupa ilmu-ilmu yang tengah banyak dihubungkan. Keterbatasan seseorang akan waktu pada membuatnya tak sempat mengikuti kelas kursus. Kalau sudah ini, internet lah yang menjadi andalan. Melihat peluang tersebut, Anda bisa memanfaatkannya. Loh, caranya, menjadi tutor online. Tentunya Anda harus punya keahlian terlebih dahulu. Bisnis online yang satu ini memang tak membutuhkan modal, melainkan membutuhkan jomu. Oleh karena itu, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah banyak membaca dan berdiskusi. Pabila nantinya sudah dikenal dan dipercaya, Anda juga bisa membuat dan menjual e-book. 11. Agen Property Menjadi agen properti adalah salah satu bentuk usaha online rumahan tanpa modal. Kok bisa? Padahal, kan seorang agen properti harus keliling untuk mencari properti. Hal ini mungkin harus Anda lakukan saat awal menjadi agen properti. Namun, jika sudah dikenal dan dipercaya, maka hal ini tak perlu dilakukan lagi. Para pemilik rumah pun akan menitipkan propertinya untuk diiklankan oleh Anda. Khusus bisnis yang satu ini, Anda harus memberikan pelayanan yang maksimal. Jika sudah dipercaya banyak orang, maka Anda bisa merekrut orang untuk kursei ke lapangan. Tugas Anda hanya perlu memaksimalkan iklan online. Selain melakukan transaksi, yuk langsung mulai membuka usaha online di rumah. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Tunggu tips-tips menarik lainnya dari kami. Jangan lupa share dan subscribe video ini ya. Terima kasih telah menonton!